Intro Oke teman-teman So ya di video kita kali ini Kita akan ngelanjutin STD lagi Dan karena kemarin gue dikasih Grey Gue dikasih udah dikasih 2 grey Ya sama Gue lupa 1 rovo R Satu lagi RC kalau gak salah ya Kalau gak salah ya gak sih Kalau gue salah ya mohon maaf lah Commentnya di bawah siapa yang ngasih cuy ya Soalnya cuma 2 doang ya Oke So ya ini grey Cara dapetin grey kalian udah gak bisa dapetin pak Karena grey ini pake kapsul yang di tahun lalu Jadi ya ini unit tahun lalu nih teman-teman ya Bayangin unit tahun lalu Di 1 tahun kemudian baru dapet evolve-nya ya teman-teman ya Dan untuk evolve-nya juga lumayan susah pak Kalian bisa liat ya Pake gini Ini snowman 2 Ini snowman 4 ya Ini 4 ya bukan 6 ya Kemain gue selalu ngomong nih Kemain gue ngomongnya 6 kan Ini 4 Jadi ini snowman Snowman-nya tuh snowman yang 2 Sama snowman yang 4 Ini yang 4 nih Ini yang 4 Yang 2 tuh yang ini Kalau gak salah Nah Snowman 2 sama snowman Apa sama snowman yang keempat teman-teman ya Yang ke 3 gak kepake Yang ke 5 juga gak kepake sama sekali nih Bener-bener ya Gue gak ngerti ini buat apa nih Ini soalnya kalian gak bisa evolve pak Ya bikin susah itu Kalian tuh gak bisa evolve Kalau kalian dapet lalu kalian bisa evolve gitu Contohnya dari yang pertama gini ya Terus kalian evolve gitu kan Kedua Terus dari kedua ke tiga Itu gampang pak Ini kalian gak bisa evolve pak Jadi kalian mesti bener-bener Dapetin hadiah Dapetin hadiah yang event ini nih If delivered ya Kalian mesti dapetin hadiah yang di kotak di belakang Lalu kesini Lalu kalian harus berharap Untuk ngedapetin yang Yaudah Dapetin snowman 2 Kalau enggak kalian berharap Untuk dapetin snowman yang keempat Yang ini nih Ini susah banget dapetin snowman 4 nih Jujur aja ya Ini aja gue main udah seharian kemarin pak Gue dapet segini banyak nih Ya lumayan lah Ini lumayan banyak lah ya temen-temen ya Dan gue nyarin kalian Kalian simpen temen-temen ya Jangan kalian jual Takutnya Ini takutnya nih ya Nanti dia Mungkin Satu tahun kemudian Gue jual gak tau juga sih Mungkin satu tahun kemudian Nanti ada update gitu Dan Pakainya ginian gitu Dan kalian gak bisa Gak bisa dapetin lagi Takutnya kayak gitu cuy ya Bener-bener nih Kayak si grey nih ya Selalu udah ada Udah ada tanda-tanda Kayak begitu cuy Ini STD sekarang nih cuy Karena kayak grey-grey Kalian udah gak bisa dapetin lagi King Luffy Kalian udah gak bisa dapetin lagi Kan temen-temen kan Dan by the way ada kode baru Ada kode baru Dimana kalian bisa ngedapetin Boa Henkok temen-temen ya Jadi gue langsung kasih aja Tuh ya Dapet Boa Henkok Ini kode-nya kalo kalian mau liat nih ya Disini nih Nah tuh kode-nya tuh ya Sub to Blum Spot 100k Boa Blum Spot dong Imagine Gue baru-baru nyadar dong Ya itu kode-nya tuh-itu temen-temen ya Oke lah ya Lumayan lah dapet-dapet Boa Henkok temen-temen ya Kalian Klaim aja siapa Nanti ada evolusinya lagi Temen-temen ya Kita langsung aja cuy Kita evolusi dulu nih si grey Kita evolusi Kerja keras gue gitu kan Kita evolve langsung Ini juga lumayan susah dapetnya nih Ini Ya kalian mesti Extreme sih Let's go Kita upgrade aja cuy Shirtless Devil Dari Shirtless Magician Menjadi Shirtless Devil Upgrade Oh wow Ada suaranya keren pas sekarang pak Wow Kok suaranya berubah Oke suaranya berubah cuy Dapetnya kayak gitu ya Shirtless Devil Alright Apakah dia tradable Kayaknya tradable Dia bintang 6 kan ya Langsung bintang 6 ya Iya Kayaknya langsung bintang 6 deh Kita lihat disini Apakah ada Bintang 6 Mari kita lihat Eh gak ada apa dia bintang Oh iya bener Bintang 6 ya Oh tradable pak Oke Gak kayak Luffy kemarin ya Luffy kemarin gak bisa ditrade tuh Mana tuh Luffy Nih Luffy kemarin gak bisa ditrade ya Ini bisa pak Oke ini tradable Anjir harganya 5 ribu pak Alright Dan dia tradable guys Alright Dia tradable ya Wih gila Dari damage aja awal-awal 12 ribu Anjir gila SPA nya 9 sih Tapi range nya 52 pak Wah ini kayaknya ini Eee 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 Yang ini level 1 ya Ya level 1 Masih level 1 juga Jadi kita gak kasih opa-papa ya So Yuk let's go Kita coba aja langsung cuy Kita ke Eee Infinite temen-temen ya Kita nanti ketemu lagi Kalau Bulma sudah jadi Oke temen-temen Eee Kita udah farming Mama Bulma udah jadi Kita langsung aja Taruh Gray temen-temen ya Harganya 5 ribu pak Pertama kali taruh ya Tapi karena damage nya 12 ribu Jadi ya Ya memang worth it Wow Eee Oh Wow Alright Wow Eee OI coy Wow Awal-awal 12 ribu EOI Wow Wow Gue kira ini circle EOI pak Tadinya pak Karena range nya 52 dan SP nya 9 ya Gue kira dia Eee Circle EOI Tapi Wow EOI Wow Dan nge-stun lagi Karena dia ice temen-temen ya Dia nge-stun kalian liat nih Tuh Nge-stun pak Gokil sih ini Gokil nih Keren banget anjir Oke let's go Kita langsung aja cuy Oh ini mahal banget sih Ini unit mahal nih temen-temen ya Ini unit mahal nih Ini baru nih unit trading yang open nih temen-temen ya Let's go Kita upgrade pertama aja Harga 15 ribu Wow Nambah 2 range Dan nambah 25 ribu damage ya Let's go Kita upgrade aja cuy 15 ribu Harga mahal banget ibu Buset Oh tapi upgrade nya dikit ya Upgrade nya dikit Gue kira upgrade nya banyak ya Tapi ternyata upgrade nya dikit loh Oke Upgrade nya dikit ya Eee Efeknya masih sama Semua gak ada yang berubah gitu temen-temen ya Kita langsung aja upgrade kedua Harganya Oh my lord Iya ini mahal sih Ini unit mahal temen-temen ya Unit mahal harganya 45 ribu upgrade kedua Nambah 5 range Dan nambah 40 ribu damage lagi coy Gila gokil sih harganya Tapi ya Harganya 45 ribu ya Oke let's go Tapi dia AOE sih Dia AOE coy Jadi worth it ya Ini worth it parah sih Ini dari awalnya gue udah bilang loh temen-temen Ini worth it parah sih anjir Worth it coy Gila gokil pak Let's go Kita upgrade ke 3 temen-temen Oh my lord Harganya 95 ribu dong Ini upgrade terakhir berapa? Sejuta anjir Hah? Mahal banget anjir Oke let's go Plus 5 range Lalu nambah 100 ribu damage Anjir gokil Nambah 100 ribu damage loh Dan ada ice hammer spam Wow ada kata-kata spam nih temen-temen Apakah Apakah jadi lebih GG Kita lihat aja Oke harganya 95 ribu pak Oke tapi dia gak nyerang air ya Dia gak nyerang air unit pasangnya pak Anjir damage-nya pak Gokil sih Kita lihat kayak gimana Animasinya Oh anjir Oh anjir Wah gila kece parah pak Anjir ini kece parah sih Anjir kece parah gila Udah range-nya gede 64 ya Sebenernya gak gede-gede banget sih Cuman Lumayan lah Lumayan banget ya Kita naikin Merlin deh Kita naikin Merlin Kita coba ya Kita naikin Merlin Sabar gue akan naikin semua on win gue Kita lihat kalau dia full stack berapa temen-temen ya Damage-nya ya Ini aja udah 180 ribu pak Udah 200 ribu pak damage-nya pak Gokil sih Udah mau 200 ribu Ini level 1 loh temen-temen ya Level 1 cuy Level 1 Iya bener juga Gue baru inget loh Ini level 1 anjir Gila level 150 berapa damage-nya anjir Wah gokil sih Let's go Ke upgrade terakhir Nambah 6 range lagi Dan nambah 100 ribu damage lagi cuy Oke damage akhirnya level 1 Itu hampir 300 ribu pak GG gak sih Dengan harga Ya roughly sama lah Hampir sekitar 300 ribu juga harga temen-temen ya Let's go Kita upgrade aja cuy 135 ribu ya Let's go Ya harganya sekitar hampir 300 ribu juga Dan damage-nya juga sama ya temen-temen ya Range-nya 70 pak Wow Gila gokil sih Gokil sih Cuman sayangnya Sayangnya dia kayak Tode Rocky pak Dia ground unit doang ya Kenapa ya Kenapa AOE-AOE tuh gak ada yang hybrid gitu Jarang banget AOE hybrid cuy Damage-nya gokil Damage-nya gokil loh Bayangin Level 1 loh ini siam Gila gak Level 1 loh Kita coba kasih Kita kasih range jadi berapa Buh 94 pak Gila AOE-nya pak Gila nih AOE-nya bagus banget Ini buat infinite oke sih Buat gantiin Rukia kayaknya ya Iya gak sih Rukia ya kan Gue inget nih ada Rukia B6 nih Rukia B6 mirip-mirip kayak gini cuy AOE juga cuy Tapi dia AOE-nya kecil Gak segede ini jauh banget sih Ini AOE-nya lebih gede Daripada Rukia Jauh ya Dan untuk Todoroki Kayaknya gak Gak bisa ya Gak bisa gantiin Todoroki ya Karena Todoroki murah gitu kan Todoroki unit story cuy Beda ini Ini ya udah pasti bukan unit story temen-temen ya Harganya 300 ribu anjir Jadi bukan unit story nih Tapi damage-nya gokil gitu ya Buat infinite juga Ah no no Mungkin kepake Mungkin kepake mungkin ya Mungkin ya Tapi gak meta sih Gue gak bilang ini Gue gak bilang ini bakal jadi meta Karena ya Masih lebih banyak yang Yang range-nya lebih gede Dan damage-nya lebih OP gitu kan Ada Naruto Ada Sasuke Ada Itachi temen-temen ya Yang lebih GG gitu Damage sampe juta-jutaan gitu kan Itu untuk infinite bagus Tapi ini untuk Ya Kalo kalian butuh stone Kalo kalian gak punya Gak punya blackbeard gitu ya Gak mungkin sih Kalian punya ini Gak mungkin kalian gak punya blackbeard gitu kan Secara ini lebih susah dapetin ya Jadi I don't know Emang bener sih Ini unit trading doang sih Tapi OP pak Tapi OP ya OP banget sempat Range-nya 70 Damage 200 ribu Level 1 anjir nih Kalo level 150 Aduh 500 ribu mungkin Bisa gak sih Maybe bisa ya Mungkin loh Bisa sampe 500 ribu loh Wah gila gokil sih Damagenya bisa jutaan pak Bener juga ya Damagenya jutaan nge-stune pak Gila sakit banget sih Gukil sih Gukil gokil 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 Gue gak bisa Gue gak bisa bilang ini jadi meta sih Karena ya Ya Nge-stune pak Dimana emang Kalo infinite itu jarang banget Orang pake untuk nge-stune ya Kecuali Kecuali Merlin lah mungkin ya Tapi Kalo nge-stune AOE gini Ini jarang banget Karena ini bakal ngeganggu Timestop kalian ya Kalo misalkan buat infinite ya Tapi kalo misalkan kalian Pake buat have fun doang Atau apa ya Ini mungkin Mungkin bisa jadi pilihan temen-temen ya Karena OP sih Jujur aja ya Let's go kita coba untuk Satu kali nih Satu kali buff berapa cuy Tuh Satu kali buff doang Udah 500 ribu Satu kali buff doang loh anjir Satu kali buff on win pak Itu belum di-stuck anjir Imagine gak sih Walaupun ini gue pake bomba OP ya Yang harusnya dua aja cukup sih Coba gak apa-apa lah Gue circle aja anjir Biar gampang Ini gue pengen lanjutin sih Gue pengen liat Gue bisa dapet berapa banyak damage temen-temen ya Oke let's go Kita langsung aja Kita akan coba untuk nge-buff on win Dua stack temen-temen ya Kita coba untuk buffin si grey nih temen-temen Kita lihat ya Level 1 sekali lagi Ini kayaknya sampe 700 ribu sih Kayaknya ya Damage nya sih sampe Sampe ini pak Sampe 700 ribu kayaknya nih Kalo menurut gue level 1 anjir bayangin pak Ini kalo level 150 Wah damage nya Easily nemu sejuta lebih pak Gue yakin banget Ini easily banget nemu sejuta sih damage nya sih Dengan SPA 9 Lalu dengan range nya 70 Yang lumayan GG ya Oke ini sekali lagi Sekali lagi kita akan coba untuk buff Dan kita lihat apakah Emang Emang sampe 700 ribu gak ya Nyampe sih harusnya ya Nyampe sih Ini aja udah 600 nih Kita lihat oke Giga stack Let's go 850 ribu Wah gokil pak Level 1 loh guys Level 1 jir Wah gila Gila nih gokil Damage nya gokil sih Cuman sayangnya nge-stone nya itu loh Nge-stone nya itu cuy Yang sayang cuy ya Ngeganggu TS Kalo kalian infinite ya Sangat-sangat mengganggu TS gitu Apa mungkin sekarang udah di fix ya Kalo misalkan di stone Masih bisa di TS langsung ya Gue gak tau juga sih Wah gila Tapi ini gila sih 800 ribu pada damage si pak Level 1 Anjir gokil banget sih So ya Itu dia untuk grey temen-temen Kalo menurut gue worth it Worth it banget kalo kalian pengen dapetin ya Pertama dia unit langka Yang gue yakin pasti harganya mahal Ya Unit langka mahal Apalagi nanti kalo Event yang Christmas udah abis ya Udah pasti harganya mahal temen-temen ya Harganya pasti tinggi banget gitu Kalian mungkin bisa dapetin Ah don't know mungkin Kaido Mungkin Kaido bisa Gue gak tau deh kalo misalkan Misalkan Itu lah setengah tahun lagi gitu ya Setengah tahun lagi Ini pasti harganya mahal sih Ini ya Gue saran kalian Lebih baik kalian dapetin temen-temen ya Karena emang dapetinnya Susah pake banget temen-temen ya Sumpah Susah pake banget gitu kan Emang gak sesusah si King Luffy sih Kalo King Luffy kan butuh 5 gitu kan Ini cuma butuh 2 coy ya Tapi tetep aja coy Yang snowman-snowman nya itu susah ya Sumpah Yang snowman nya itu susah coy Gak banyak orang yang bisa Mau grinding Untuk mendapetin itu semua gitu temen-temen ya So ya Itu dia untuk grey ya temen-temen Kalian bisa liat ya Se-op ini grey gitu Level 1 Demisnya 800 ribu gokil sih So ya Thank you buat yang udah Ngasih gue juga Si grey nya Si Rovo Air Sama Arce kalo gak salah Iya setau gue Arce deh Yang ngasih deh satu lagi deh Ya Thank you buat kalian yang udah ngasih Thank you yang udah nonton juga Dari aku sampe akhir Kita akan akhir video ini temen-temen Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak susah jika bapak Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ya temen-temen kalian bisa liat Gue nyampe WF62 Dan ini gak pake time stop sama sekali Ya No time stop at all cuy Ya Cuman model grey level 1 Damage gue udah sampe 15B pak Udah hampir menyamai Kira kemarin pak Kira yang udah di B6 ya Kira B6 Abis itu dikasih off gitu kan Damagenya udah sama pak Liat 16B Apa nih STD Rusak anjir STD rusak momen gak Kenapa cuma pake grey level 1 doang anjir Gokil sih emang grey ini temen-temen ya Ngejin Look 16B Damage 16B Anjir model cuman grey doang Apa panda Udah sekarang jadi bocil damage Udah gampang banget temen-temen ya Upp Upp Baby baby run Baby baby run It's a ride Baby baby ride No I won't ride